Saya lamar tante untuk papa saya, mau? Repin sudah mau kembali bersama orang tuanya, tetapi dia tak ingin melepas tangannya dari Hana. Dia merengek meminta Hana untuk pulang, tetapi Hana tak enak dengan suami dan putra sambungnya. Repin pulang dulu, besok kita temuin Omaya, bujuk Gilbert. Gak mau, Leb ndak mau sama Daddy, sama buna juga pokoknya, calah cendili bikin adek ndak bilang Leb. Repin tetap ngambek, walau dirinya ingin pulang. Rep mau apa, nanti Daddy belikan, kita ke toko mainan mau, bujuk Emily. Repin menggeleng, dia bisa mendapatkan mainan dengan mudah, hanya dengan merengek pada Alfred, tidak sampai besok mainan yang dia inginkan berada di depan matanya. Nggak mau, Gilbert menghala nafas panjang, dia menatap Hana yang juga tengah menatapnya. Momi ikut pulang bersama kami saja, ujar Emily. M, apa Repin? Ikut Momi aja dulu, besok kalian jemput, bagaimana? Usul Hana. Gilbert tampaknya sedikit keberatan, dia tak bisa jauh dari putranya. Emily menyadari perubahan ekspresi wajah suaminya yang mendadak mendung. Mom, kalau boleh, M sama Mas Gilbert nginep di rumah Momi gimana? Boleh? Tanya Emily. Gilbert menatap istrinya dengan tatapan terkejut, sedangkan Hana tersenyum senang. Tentu saja dia sangat berharap Emily dan Gilbert menginap, sebab dirinya hanya tinggal sendiri. Orang tuanya sudah tiada, sehingga kini Hana tinggal sendiri. Boleh-boleh, Momi malah senang banget. Seru Hana. Tapi, tatapan Hana beralih menatap Gilbert, pria itu tak terlihat ekspresi apapun selain datar. Mas Gilbert mau? Iya kan Mas? Seru Emily sambil menyenggol lengan suaminya. Gilbert menatap istrinya, tampak raut wajah istrinya menatapnya dengan tatapan tajam. Dan, Emily memaksa suaminya agar menurutinya, dia kesal dengan raut wajah suaminya yang sama sekali tidak ramah. Iya, putus Gilbert. Emily bersorak senang, dia segera menggandang lengan Hana menuju parkiran, sementara Gilbert mematung di tempat. Sayang, suaminya ditinggal. Bingung Gilbert. Beberapa hari kemudian, kondisi Marcel membaik, pria itu sudah mulai menerapi kakinya. Dia kembali belajar berjalan. Dirga dengan setia menemani kakaknya itu selama pemulihan. Sudah, aku lelah. Ujar Marcel saat Dirga menyuruhnya kembali melangkah. Selangkah lagi, ujar Dirga. Kakak capek, istirahat dulu. Dirga pun mengiakkan permintaan kakaknya. Dia membantu Marcel untuk kembali duduk di berangkar. Dirga memberikan minum untuk kakaknya dan mengupaskan untuknya jeruk. Marcel menerimanya dengan baik. Dia juga sangat haus dan lapar. Berapa tahun kamu menduda? Tanya Marcel. Semenjak dua tahun setelah kakak koma, ujar Dirga. Marcel tertawa, tak disangka selisuh umur mereka dua tahun dan selisih menduda juga dua tahun. Tetapi yang dia heran, adiknya bisa mengurus anak-anaknya tanpa sosok pendamping. Apakah kamu tidak berniat menikah lagi? Tanya Marcel. Belum ada yang mirip dengan istriku. Aku ingin sosok wanita, keibuan, baik, lembut, dan ramah. Tapi kebanyakan wanita sekarang, harta, harta, dan harta. Lebih baik aku sendiri membahagiakan putra-putriku, ujar Dirga. Haha, baiklah, ngomong-ngomong bagaimana kamu bisa menyelamatkan kakak. Sontak saja Dirga yang tadinya mengupas apel seketika menghentikan kegiatannya. Dia menatap kakaknya yang juga tengah menatapnya. Ada seseorang yang menyelamatkanmu. Dia membawamu ke rumah sakit. Dia juga yang kembali menelponku. Mungkin saat itu posisi ponselmu tidak jauh darimu. Sehingga aku menemuimu di rumah sakit berbeda dengan istrimu saat itu. Ledakan itu menyebabkan kamu terpental, kepalamu terbentur sangat keras dengan tiang. Sehingga kamu dinyatakan koma, ujar Dirga. Baik sekali orang itu, lalu apakah memberinya imbalan? Tanya Marshall. Dirga menggeleng, dia belum sempat memberikan imbalan, tetapi orang itu sudah pergi tanpa dirinya tahu. Semoga kebaikannya dibalas, ujar Marshall. Oh ya, mana anak-anakmu? Apakah kamu tidak mau mengenalkan mereka dengan kakak? Tanya Marshall dengan memaksa senyumnya. Andai saja putrinya masih hidup, saat dia sadar dia akan merasa jauh lebih bahagia. Dirga terdiam, dia jadi teringat omongan galang tempoh hari. Kak, aku lupa bercerita padamu. Galang saat itu bilang, dia bertemu dengan pria yang memiliki wajah yang sama dengannya. Apa? Kaget, Marshall. Wajah gilang dan galang kembar identik, bahkan aku memakaikan mereka gelang agar bisa membedakan antara galang dan gilang. Saat galang mengatakan itu, aku sangat penasaran sekali. Ujar Dirga. Marshall terdiam, jika benar itu gilang. Dan agar memaksakan senyumnya. Netranya menetap tak percaya pada galang. Sungguh dirinya seperti tengah berkaca, benar-benar mirip. Bahkan Tanya sampai terdiam dengan memandang galang yang benar-benar mirip dengan putranya. Kok sama? Pekik Renan. Renan menatap Agler, kemudian beralih menatap galang. Begitu juga seterusnya bahkan sampai orang dewasa itu memilih duduk. Muka kita mirip ya, seru galang dengan garing. Agler dan Tanya hanya menanggapinya dengan tersenyum, sementara Renan masih fokus membedakan wajah papanya dengan galang. Kamu sudah menikah? Tanya galang menunjuk Renan dengan dagunya. Iya, sudah, tapi istriku sudah meninggal. Pujar Agler dengan senyum manisnya. Sayang sekali aku turut berduka. Sahut galang. Kenapa gue dikelilingin sama duda ya? Batim galang. Tetapan galang beralih pada Tanya dengan sopan galang sedikit menganggukkan kepalanya. Walau sedari dulu dia tinggal di luar negeri, tetapi budaya sopan santu negaranya tak pernah dia lupakan. Halo, Tante. Aku pikir kakaknya Agler, masih muda mukanya. Awet ya, Tan. Ujar galang sedikit mencairkan suasana. Pastinya tidak akan ada orang yang percaya jika galang pemimpin mafia. Dia sangat humoris dan terbuka pada orang lain. Sikapnya sangat tengil, tak jauh beda dengan danjel. Namun jangan salah saat di medan perang dirinya berubah menjadi kulkas seribu pintu. Fokus pada tujuannya. Terima kasih, ujar Tania dengan malu-malu. Nyokap lo lembut banget, gila. Seru galang dengan girang. Ii ya, Agler sedikit kaget dengan sikap galang, tak menyangka galang akan belak-belakan seperti itu. Ini siapa yang Papa Lei, sih? Mereka bertiga tersentak kaget, tak menyadari jika sedari tadi Renan memperhatikan apa yang beda antara galang dan juga Agler. Menurut kamu siapa? Saya atau dia? Tanya galang dengan tersenyum ejek. Bukan Papa Lei, sih tuh. Papa Nda pernah ngomong begitu kelekan, Pak. Mulutnya om juga bau jengkol. Papa Nda suka jengkol. Seru Renan tanpa salah. Galang tersedak ludahnya sendiri. Dia menghumbuskan napasnya lewat mulut ke tangannya dan menciumnya. Iya, sih. Tadi gue makan kerupuk jengkol. Habisnya enak. Di Jepang mana ada? Ujar galang sembari tersenyum canggung. Kamu suka kerupuk jengkol? Tanya-tanya dengan tatapan berbinar. Iya, Tan. Sahut galang. Tante juga suka. Mana tante sering buat? Nanti kalau tante buat kamu main ke rumah ya. Kita makan sama-sama. Seru, Tania. Galang mengangguk antusias. Dapat kerupuk gratis adalah suatu kebanggaan berharga baginya. Mereka pun kembali ke topik pembicaraan. Dan langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Kita harus lakukan tes DNA antara Agler dan papa saya. Ujar galang. Maaf, apakah ibu masih ada? Tanya Agler. Galang menghala napas pelan. Dia menatap Agler dengan tersenyum hambar. Mama saya sudah tiada kecelakaan kereta itu merenggut nyawa mama. Saya terang galang. Agler mengangguk sedih. Tanya pun sama. Ketiganya juga menjadi yakin kalau Agler adalah Gilang. Sebab lokasi Gilang ditemukan saat kecelakaan itu terjadi. Maaf ya, nak galang. Waktu itu tante sudah berusaha nyari keluarga kalian. Tapi tidak ketemu juga. Sehingga tante memutuskan untuk mengadopsi Agler. Sebagai pelipur lara untuk tante yang saat itu baru saja keguguran. Diri Tania. Gak apa-apa tante. Oh ya, suami tante mana? Tanya galang dia ingin dirga berbicara dengan suami dari Tania untuk lebih dekat dengan keluarga mereka. Emangnya om, mau ngapain tanya-tanya opale? Sahut Renan. Om hanya mau bertanya. Seru galang yang kesal dengan Tika Renan. Masuk kubulan sana, ngobrol sama opale di sana. Galang menutup mulutnya dengan terkejut. Sedangkan Tania dan Agler hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Jadi tante janda. Suruh galang dengan wajah berbinar. Tania pun mengangguk pelan. Papa saya duda. Tante janda. Saya lamar tante untuk papa saya mau. Ketikanya benar-benar terkejut hingga tak bisa berkata apapun lagi. Galang sangat to the point. Membuat mereka bingung harus apa.